Yo lo kawan selamat datang kembali di channel gue dan kali ini kita akan melanjutkan lagi serial diari game kita dalam game Dragon Quest atau dalam versi yang bahasa inggrisnya adalah Dragon Warrior pada saat itu Dan kita sekarang sudah ada di tempat dimana item peninggalan Erdrick yang terakhir itu berada yakni Erdrick Sword Yang mana terdata tempat ini juga adalah tempat dimana boss terakhir itu berada Nah tapi misi kita disini adalah pertama cuma ngambil dulu senjatanya karena status saya ternyata masih kurang kayaknya ya Dan MP nya juga sih cuma 47 gak mungkin juga sih kalau misalnya kita disuruh berantem lawan boss terakhir dengan kondisi kayak gini Ya mending nanti kita dapetin dulu Erdrick Sword nya ya kan Habis itu kita pulang heal baru kita balik ke sini Kita lihat bisa nggak ya kalau misalnya nanti ternyata sempat kita bikin jadi satu episode tapi kalau misalnya enggak ya kita bikin ya maybe dua kali Oke Green Dragon Kita udah dapat dua dari item peninggalan Erdrick yang pertama yaitu Erdrick Armor yang kita udah pakai sekarang Makanya ini damagenya si Green Dragon jadi kecil banget kan Tuh cuma 6 gitu kecil banget ini emang karena itu adalah armor terkuat di game ini Gitu habis itu juga kita punya Erdrick token yang gua nggak tahu fungsinya sebenernya buat apa sih Terus apalagi ya disini ada dua itu ada dua dungeon kita coba yang ke kiri kali ya Uh dia pakai spell hurt more anjrai 30 anjrai apaan ya Oh oh 22 kita heal dulu pakai heal more Heal more ini fungsinya adalah ngeheal langsung full ya kan darah kita tapi pakai 10 MP Aduh gila walaupun udah pakai Erdrick Armor tapi masih ini ya masih lumayan sakit ya ternyata kalau dikena magic Oke berarti kita harus leveling ya aduh siyao 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 Come on Gua akan tetep eh tetep gua akan melawan semua musuh disini sampai kita naik level ya lumayan Eh by the way kalau nggak salah ada di atas situ kali ya kita coba ke atas Oh iya dengan menggunakan Erdrick Armor itu kita bisa Uh ada secretnya Coba search Iya secret passage Masuk kita masuk yoi dan disini kita pakai radian Oke kita sekarang mencoba mencari Erdrick Sword Aduh Star Wyvern ini gua benci banget lawan dia tapi kira-kira kita bisa menang nggak ya sekarang Ini nyaran kita berapa Hmm cuma 7 oke nice 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 Kita sekalian sambil leveling Jadi ya lumayan lah kalau misalnya kita naik level kan lumayan juga gitu Jadi kita bisa persiapan lawan boss terakhir dalam kondisi yang jauh lebih kuat lah Ini gua belum pernah lawan nih Warlord Wolf nih penasaran juga Penasaran saya Emang pakai Erdrick Armor itu jadi kuat banget sih karakter kita Parah jadi parah banget kuatnya 25 damage kita Kita belum pakai Erdrick Sword loh by the way 21 dan berhasil berapa 40 ya lumayan lah Kita lawan lagi Green Dragon Ini adalah boss dimana Kita di Swamp Cave ya waktu pas kita mau nyelamatin Princess Gwailin Nah bossnya dia Sebenernya kalau misalnya ngelawan dia itu bisa kita bisa pakai ini Apa magic sleep Habis itu ngebikin dia sleep Dia gak akan bisa nyerang sih Maksudnya kita kebukin deh Mena mati Cuman kalau di level awal-awal Kalau misalnya dia kebangun dan nyerang kita Itu damage-nya sakit banget Parah Aduh dia nge-heal more lagi Star Wyvern sih Kita butuh 1650 lagi untuk bisa make level Oh Damn Heal 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 more Wah gila tinggal 2 kali lagi yang kita bisa nge-heal nih Come on Asal dia gak nge-heal aja Ya elah dia nge-heal Come on Ayo kita pasti bisa Uh Kita Bakal nyisain sekitar 10 MB Ya ampun Udah lah kabur aja lah Susah ngelawan dia ini Kalau dalam kondisi kita gak bisa nge-kill dia cepet Ya kan Kalau Star Wyvern kita skip aja lah Nah Kalau kayak wizard nih masih agak lumayan sih Aduh tapi heart morenya sakit sih Gapapa Oh ya by the way Airdrick armor itu juga Setiap Kalau jadi magic armor itu Setiap 4 langkah kan ngisi darah 1 Nah kalau Airdrick armor itu langsung Setiap 1 langkah itu nambah 1 Lihat sekarang darah kita 51 Kalau jalan lagi Ya langsung lawan musuh lagi Nah keliatan tuh 52 jadinya gitu Jadi Sebenernya kalau misalnya kita ngelawan musuh Kita pake repel aja Terus keliling-keliling-keliling Itu udah penuh lagi sih darah kita Jadi Sebenernya lebih hemat gitu loh Tapi karena gue pengen Leveling dulu Jadi gak apa-apa Kita sambil Tunggu Bener-bener level 18 kita jadi jauh lebih kuat ya Oke ini dia tangkanya Masuk ke bawah Terlalu banyak Oh itukah Airdrick swordnya Ya kita coba Jajal dulu ya X Knight Ini yang pake Kita pake stop spell dulu Karena dia bisa ngasih spell X Eh X lagi Dia bisa ngasih spell Sleep ke kita Yang mana tuh ngeselin banget Loh Oke Ternyata ngefeknya stop spell Nice Ups Kayaknya masih cukup ya Kita serang aja dulu Pasti gak dia Ih gak mati dong Oke Saatnya hil Bida Gue dateng kesini Dalam kondisi gak tau apa-apa Ya kan Ternyata ini tempat boss terakhir Ya jelas dong musuhnya susah gitu Aduh Ya nanti kita Kita akan Inilah Keluar aja dari sini Kayak kesini kan Betul Terima tangga Lalu Nah ini Blue dragon Dong Kayaknya serem kabur Apakah tangga ini Menuju Kepada Item yang kita butuhkan Ya kan Apakah bener Jangan sampai Kita malah menuju Ke tempat boss terakhir Wah kacau itu Nah ini Ini kali nih ya Kabur-kabur aja lah dulu ya Eh salah Kita coba Wih stone man Kan biasa kita ngelawan gold man Ya kan Sekarang disini musuhnya Namanya stone man Kok jadi agak takut ya saya Ini Bukannya tempat tadi kita Udah dateng nih ya Kita muter-muter doang nih Jangan-jangan nih Run dulu deh Bodo amat Ya kan Kita tadi disitu tuh Aduh Udah nyaran kita duluan 12 Lari Kita Terbatas loh ini Apakah turun kesini Kita coba Turun Gimana kalau kita pakai repel dulu Kita pakai repel dulu Karena Target kita untuk Ngambil senjatanya dulu deh Aduh Lupa gue gak bisa ya Di dungeon tuh gak bisa pakai repel ya Gak guna Damn Lupa Banget Sial Run Lari dah Lari Tunggu Kita kesini Coba ya Apakah ini adalah jalan yang benar Wih red dragon Makin gila-gila ya musuhnya ya Makin serem-serem gitu Oke Mudah-mudahan ini tempatnya Please Please Semoga inilah tempat Untuk kita mendapatkan Item yang kita cari Kok kayaknya enggak Bukan Kok sepertinya Bukan ya Kok sepertinya Bukan Sih Aduh Come on Kok tangannya banyak banget ya Stairs Hah Ini kita terjebak dalam Looping ya Ini terjebak dalam looping deh Tuh Armored night Buset Sekali lagi Oh oh Di block 18 dong Sekali mukul Gila Gila Udah pake Drick armor lu Oke ini kayaknya beneran deh Gak bisa Balik Lah Balik Aduh Sial Ini gue gak siap nih sekarang Gimana Kita balik dulu deh Kita Return Habis itu nanti kita akan Masuk lagi ke Dungeon ini Oke Siap Let's go Return MP nya kurang Keluar Kalau keluar bisa gak Outside Oke bisa outside Udah Gue akan kembali ke Mana yang paling Kota paling deket Kota yang paling deket sini lah Pokoknya Habis itu gue heal Dan kita akan coba Masuk lagi ke dalam Tepat boss terakhir ini namanya adalah Charlotte Castile Kalau gak salah Charlotte apa Charlotte ya Ntar Namanya adalah Oh Charlotte Castile Oke Satu dua tiga Pup Oke kita sudah kembali di Charlotte Castile Dan kali ini kita akan Bener-bener mencari Itemnya Ya kan Nah kali ini gue akan Bener-bener juga ngecek Di guide nya Di game facts nya Terus semua musuh disini Kita akan run Karena kita fokusnya adalah Mencari Air Drift Sword dulu Jadi kita akan Melewati semua Tempat-tempat ini Ya kan Posisinya ada di belakang sini dulu Dan semua musuh ini kita Akan kita Indari lah Kita gak akan Lawan mereka dulu Kita harus menyiapkan Magic MP kita Untuk Radian sama Untuk kabur Balik Jadi nanti setelah kita dapat Air Drift Sword Kita balik dulu Nah kita pake Radian Eh mana Radian Oke Radian Nah oke Yang harus kita lakukan pertama adalah Ikuti saja jalurnya Karena cuma ada satu jalur disini Menuju ke tangga berikutnya Kita ikuti dulu jalurnya Satu Hup Aduh Ada musuh Kita skip Run Oke Run lagi Ini Werewolf ini Sering miss loh Serangan kita ke dia Jadi ya hati-hati lah Kalau X Knight itu Dia sering ngasih kita slip Nah tuh kayak gitu tuh Terus kita bener dah Sial Come on Lari dulu Ya kan Untungnya kita Sekarang udah pake Air Drift Armor Jadi setiap kita Melangkah itu Terisi darah kita Nah ini kita masih tetap Ngikutin jalur lagi Yang kedua kita masih tetap Ngikutin jalan apadanya By the way itu Yang di atas itu Itu bener Air Drift Swordnya itu disitu Jadi kita Ini nih Kalau misalnya Kayaknya level Karena level kita Kurang tinggi kali ya Jadi gak bisa kabur Hup Nah Kita masih ikutin jalan Karena cuma ada satu jalan juga Untuk turun ke bawah Nah Udah turun yang kedua Kita turun sekali lagi Ikutin jalur Kalau gak salah Disini ya Wait a minute Apakah ada dua jalur Kita Kabur dulu Aduh Tidak bisa kabur Come on Masih tertidur Oke Ranula Darah 29 Agak khawatir Jadi kita heal more aja Ini kalau ketemu X-Naked Gak enaknya gitu Kita bisa ke slip Oke Kita ke tangga disini Jadi kita lewati tangga di tengah Oh sorry Ada Azan Jadi kita skip dulu sebentar Oke kita Sudah selesai Azan juga Mari kita lanjutkan lagi Permainan kita Blue Dragon Kita lari Aduh Dia nyerang lagi Sial Run Ya ampun Dia masih nyerang Come on Saya ditemukan langkahmu dulu Ya ampun Masih gak bisa dong Sial Ayo kabur 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 Oke Nice Sekarang kita Posisinya adalah harus Bener-bener ke ujung kanan Banget Aduh Sial Spell Radiant Oke Nah Instead Nah kita jangan naik Yang di tangga Eh jangan turun ke tangga itu Tapi kita naik ke tangga disini Oke Naik tangga disini Kemudian Ikutin jalurnya Hup Kata guide sih gitu ya Jadi kita ngikutin guide-nya aja dulu nih Karena nanti Daripada nyasar-nyasar kan gak lucu Habis itu Kita ikutin lagi Jalannya cuma satu doang ini Ada Star Wyvern Rana aja lah Lagi gak pengen lawan dia Turun ke bawah Dan ini dia Kotaknya Ada Blue Dragon lagi Air Drick Sword Akhirnya kita punya Ketiga item Air Drick ya Item peninggalan Air Drick Attack powernya nambah Berapa tuh 5 ya kayaknya Tadi 100 kan Ya gitu lah Oke Sekarang Tujuan kita adalah Menuju ke Boss terakhir sih Sebenernya Jadi penasaran juga Kita Apa Gue pengen lawan boss terakhir Kita coba ya Lawan boss terakhir Mudah-mudahan kita kuat Turun Sampai situ keluar lagi Kita kembali ke tangan atas Ini ada Stoneman Kita coba lawan ya Kita udah pake R-Trick Sword Atknya 29 Tapi dia pukul kita 28 Sial Demingnya sakit juga masih C'mon Sambil leveling lah ya Sambil leveling Cukup disini Gila Gila sakit banget Damn 15 ya pukul kita Oke Berapa XP dan goldnya Uff 65 dong XP nya gede banget ya Nice sekali Sungguh nice Nah Oke Di bagian sini Sambil Lihat guide nih Gimana ya Posisinya Oke Sebelah sini kayaknya Kita coba aja ya Turun ke bawah sini Gue Agak gimana gitu Kalo gak pake radian ya Oke Dia turun ke bawah Aduh Stoneman ini Gimana ya XP nya gede banget sih sebenernya Jadi kita akan coba Dia lawan dulu dia lah Waduh Damage attacknya 38 loh by the way Tapi masih Gak mati loh dia Gila Sekali lagi kita serang Yoi Abis ini kabur-kabur aja lah Kabur-kabur-kabur Idi red dragon Ya diserang Kayaknya kita mati deh Oke mati Mau lawan boss terakhir Lawan naga begitu aja mati Ya kan Gak lucu banget Sial Gak apa-apa Karena Kita gak butuh Duit lagi Goal lagi Kita langsung saja Menuju ke sana Biar gak terlalu makan waktu Gue akan skip Sampai kita ada di Tangga yang tadi lagi Oke 1, 2, 3 Oke Sudah kembali Di posisi Menuju tangga ke bawah Kita pake radian lagi Kemudian Radian Nah oke Kembali ke jalur utama 2 kali Turun ke bawah Seperti biasa Jalannya cuma 1 Jadi ikuti saja Gue gak akan lawan dulu Musuh-musuhnya Gue akan skip aja Tadi gue cuma Ngelawan musuh-musuh Yang di world map doang Dari perjalanan Dari Tante Gel ke sini Itu gue lawanin Karena ya gak terlalu susah Tapi kalau di dalam sini Lebih baik kita Run saja Nah itu dia Itu adalah Tempat dimana Kita mendapatkan Air Drift Sword Kalau misalnya kita kesitu lagi Dan ngambil itemnya Itu nanti isi Apa? Tulisannya kotaknya kosong Aduh gila 2 kali dong Ini gue malesnya Kayak gini nih Ngelawan musuh-musuhnya Kayak gini nih Gak bisa kabur tiba-tiba Ya ampun Oh my god Musuh-musuh biasa aja Udah sekerasi itu loh Gila Dikasih slip pun kita Gila ya Memang semengerikan itu Ternyata tempat terakhir nih Come on Ya ampun Masih ketidur Masih ketidur Oh my god Oh my god Larilah Ya ampun Masih musuh biasa loh Aduh Benci banget gue sama X-Nike Ini gila Dia masih slip soalnya Blue Dragon juga Kadang-kadang gak bisa kabur Oke kita run Naik Nah kemudian kita Ini udah 2 kali Langsung ke kiri aja Run lah Kiri Turun ke bawah Turun ke bawah Ah Apa lagi nih Oke Ini masih ngikutin jalannya Menuju ke atas Lalu disini ada tangga ya Coba kita masuk Tapi heal dulu Eh heal dulu Radian dulu biar keliatan jalan ya Turun Bisa kita coba ikutin lagi Ke jalurnya Semoga kali ini bener please Aduh armoret kenaik Menyeramkan sekali Aduh Tidak bisa kabur Kenapa coba Apa level kita terlalu kecil ya Tuh Tiga kali loh Keblok Gila Nomor lah Mukul kita aja 29 Ya ampun Hmm Kamu Baru selangkah jalan Ya Tuhan Gak bisa dibiarkan tenang gitu Di dalam sini Oh iya Kayaknya gue harus beli item itu deh Fairies Water itu kalau gak salah Jadi kita bisa Skip semua musuh disini Aduh ini jangan bilang Nggak looping itu lagi Tunggu nih Head down to the left In immediate intersection Go all the way left And then down Bener gak sih Aduh ini kayaknya jalan yang buntu itu deh Jangan deh Jangan 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 Bukan yang ini Bukan yang ini Ini salah Jalan ter looping ini Aduh Tuhan Kenapa saya harus ketemu dia lagi Dia lagi Berbahaya sekali Jadi kita musuh-musuh disini Duh Ngestuck ya Sticknya agak-agak error sih Memang Oke Kembali ke atas Berarti bukan disitu Coba yang ini Eh ini Ini matangga menuju ke ini Rx sword Bukan yang ini berarti Coba 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 Kita ke Ah yang ini nih Kayaknya yang ini nih Nah Kayaknya yang ini benar Hup Kita masuk Lewat tangga disini Turun ke bawah Kok masih gelap gitu kan Hup Oke Sepertinya ini adalah tempat yang benar Dan benar Sekarang ini kita keluar ya kan Eh Lihat mana ya Itu udah kotak banyak banget lagi Pengen saya ambilin tuh Hadiah-hadiahnya Ntar dulu saya gak mau ngelawan kamu Bisa gak sih diambil Tunggu item kita ada berapa Ada 3 kan Coba kita ambil lah Ambil ya kan Take Herb Oh lumayan tuh Buat heal Kalau misalnya MP kita abis Cursed belt Ah itu gak guna Jual aja Terus dapet wings Ini bisa buat balik Ke tante gel Abis itu ada Dapet gold Yang kurang begitu berguna Dapet magic key Abis itu ada apa disini Herb Oke kita dapet 2 Herb Lumayan Bagus banget Ya Buat ngisi darah kita lah ya Ketika lagi battle Uh disini pun masih bisa Lawan musuh ya Gue kira disini udah gak ada musuhnya Rana aja lah Eh gak apa-apa nih Kalau dia Ini kan lumayan ya Kalau misalnya Kita kan masih bisa heal Pakai Herb Bahkan di jalan juga Kita bisa heal Jadi ya aman Harusnya sih aman Gitu Iya Lumayan Soalnya 19 ribu itu kita naik level Jadi Kalau kayak wizard Mungkin kita lawan kali ya Kalau kayak armor connect Ini kayaknya Pengen gue lawan Tapi kayaknya susah Ya mending gak usah lah Jangan cari penyakit Ini juga nih Ini juga nih Jangan Aduh Tidak bisa kabur Dia kasih kita slip Aduh 34 pula Sekali diserang 36 Masih tertidur Gila ini Gak bisa dong kabur Mati kita Ya Tuhan 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 Skip sampai balik ke sini ya Oke Sudah kembali di Tempat terakhir Dimana kita sudah melihat Disitu adalah Dragon Lord Di sebelah kanan itu By the way Tadi kita udah naik level Ke level 18 Ya lumayanlah nambah Nambah berapa gitu Darahnya tadi Aduh Gue benci banget nih Itu di jalan Ketemu dia tuh Sering banget Sering banget Gak bisa kita elakin Jadi ya Sekarang Rusaharan aja lah Pokoknya Jangan Jangan dilawan Karena dia tuh sakit banget Dimaknya Lihatnya nih Tuh 20 sekali Dimaknya Sakit banget Dan sering banget Kita tuh gak bisa Kabur dari dia Dan parahnya lagi Dia bisa pake Sleep Nah itu yang paling Aduh Paling ngeselin banget Ini juga Red Dragon Tuh kan Gak bisa nabur Run lah pokoknya Bodoh amat Dan gue lupa Tadi mau beli Fairy Apa gitu Itu dia Tempat terakhir Jadi sebelum Kita kesana Kita pake Herp ajalah dulu Oke Udah maksimum lagi Let's go Kita menuju Ke tempat Boss terakhir Iya Tara Talk lah Welcome Aleph Selamat dateng Aku adalah Dragon Lord Raja Dari segala Raja Aku telah menunggumu Sejak lama Maka aku berikan kau Kesempatan kali ini Untuk berbagi Menguasai Setengah dari dunia ini Kalau kau mau Berada di sampingku Bagaimana Apakah kau tertarik Menjadi Menjadi Anak buahku Tentang saja Tidak Karena saya hero Besar kau bodoh Dan kita bertarung Melawan Dragon Lord Oke Ini adalah boss terakhir Dan Semoga kita bisa menang Kita pake sajalah 27 damage Dia pake Heartmore Kena 22 Kita serang lagi 24 Dia pake stop spell Kita gak bisa Heal Heal berarti Sial Mon Dia pake heartmore lagi 62 Oke Kalau di bawah 50 Kita baru heal pake ini ya Eh Menang Yeay Langsung menang Eh Wait Tidak Ini adalah final form dia Sial Berarti tadi itu bukan Bukan musuh yang sebenarnya Masih ada lagi Musuh terakhirnya Dan Dia langsung Healnya gila Apa Serangannya 44 coy Heal more Come on Breathing fire 46 Damn That is hurt man Uh 44 Come on Heal more lagi Wah gila nih Gila sih Uh Berapa 46 Wah Darahnya berapa ya Oh jangan Jangan So-soan Oh jangan Pake item Pake item aja Herp Sungguh sangat Berbahaya Kayaknya Dia serangannya sekitar 40an Jadi kita cuma punya Kesempatan Beberapa kali nyerang dong Wah ini Sangat-sangat berbahaya Sekali nih Kalau heal more kita habis Tidak bisa Kita nolnya Oh my god Oh my god Oh oh Semakin berbahaya Cukup gak ya Ini gue juga gak tau ya Bener-bener gak tau nih gue Sekali lagi Come on Ayo Aleph Come on Aleph 30 Jangan 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 Tiga kali lagi Come on Aleph Please Please beat this guy Heal more 40 Come on Gila darahnya berapa sih Banyak banget Dan serang kita cuma 6 gitu Kacau Kacau Oh tinggal sekali lagi Kita bisa heal Aduh Come on Aduh Terakhir kali kita bisa heal Kayaknya kita kalah deh Kayaknya kita kalah deh Damn Ya Kita kalah Berapa darah dia ini Buset Gede banget What the hell man She's so wrong Taruh lah gue istirahat dulu Sial Pfff Terima kasih.